Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang saya hormati pada video kali ini kita akan bahas mata kuliah akuntansi biaya pokok bahasan metode harga pokok pesanan ini adalah video yang kedua seri kedua dari metode harga pokok pesanan ini kita fokus pada bagaimana jurnal dan kartu pesanan semoga video ini bermanfaat semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, kefahaman semoga video ini bermanfaat amin ya Rabbil Alamin Saudara pemirsa pokok bahasan metode harga pokok pesanan kami bagi dalam beberapa video agar durasinya tidak terlalu panjang dan agar fokus atau konsentrasi saudara pemirsa bisa kita jaga pada video kali ini kita bahas jurnal dan kartu pesanan kenapa dua materi ini jadi di akuntansi biaya ini fokus kita kalau kita bicara siklus akuntansi ini mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan karena pengelompokan atau penggolongan, peringkasan ini amat sederhana maka kita tidak bahas yang kita bahas adalah pencatatan dan pelaporan pencatatannya dalam bentuk jurnal pelaporannya dalam bentuk kartu pesanan laporan biaya produksinya ini dalam bentuk kartu pesanan baik nah ini adalah siklus akuntansi metode harga pokok pesanan di video satu ujung akhirnya slide ini maka di video dua ini ujung awalnya saya ulang sedikit disini jadi ketika perusahaan sudah memperoleh pesanan lalu dia membeli bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi pesanan ini setelah dibeli lalu dipakai yang dipakai ini menjadi biaya jadi persediaan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi ini menjadi biaya bahan baku actual direct material lalu kalau bahan baku ini kita biarkan yang tidak akan jadi maka harus disentuh oleh tenaga kerja langsung ada actual direct labor lalu kalau tenaga kerja langsung dan bahan baku disuruh disini sendirian yang tidak akan jadi harus disinari listrik harus pakai mesin ini yang dimaksud overhead overheadnya kita pakai applied overhead jadi ada tiga biaya produksi bahan baku tenaga kerja langsung overhead pabrik bahan baku dan tenaga kerja langsung ini direct cost maka pakainya actual biaya sesungguhnya overheadnya kita pakai berdasarkan tarif atau disebut applied overhead oke nah dari gambar ini saya mencoba berinovasi semoga menjadi lebih mudah difahami ke gambar ini jadi siklus akuntansi metode harga pokok pesanan itu diawali yang pertama perusahaan membeli bahan baku atau perusahaan juga membeli bahan penolong ini yang pertama nanti jurnalnya bagaimana kita harus bisa dari supplier barang masuk ke gudang kita berikutnya yang kedua peristian bahan baku dipakai dalam proses produksi bahan penolong dipakai dalam proses produksi kita harus bisa lalu yang ketiga terjadinya gaji dan upah biaya upah dan gaji kita harus bisa lalu gaji dan upah digunakan untuk produksi atau distribusi gaji dan upah untuk produksi kita harus bisa berikutnya terjadinya biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja apa itu? terjadinya harus bisa jurnalnya lalu pembebanan biaya overhead kepada produk di sini juga harus bisa ingat saudara kalau di sini ini tempat memproduksi barang yang sudah di sini disebut barang dalam proses kalau di sini namanya persediaan bahan baku begitu masuk ke sini sudah berganti nama menjadi barang dalam proses ketika di rice box namanya beras ketika sudah masuk rice cooker atau magicom sudah bukan beras lagi tetapi nasi dalam proses ketika di sini sudah nasi dalam proses ini saudara lihat ini 2, 4, 6 ada 3 yang masuk ke sini 1 biaya bahan baku 2 tenaga kerja langsung 3 overrate pabrik maka barang dalam proses itu ada 3 jenis BDPBBB BDPPTKL BDPPOP lebih jelasnya nanti pada saat saya menjurnal ini jurnalnya juga harus bisa berikutnya kalau barang ini sudah jadi lalu dibawa ke gudang barang jadi di sini namanya barang dalam proses setelah jadi dibawa ke gudang ini namanya persediaan barang jadi berikutnya barang jadi diserahkan kepada pemesan atau penjualan atau penyerahan kepada pemesan jurnalnya juga harus bisa nah pada akhir periode barang yang belum selesai pada akhir periode ini juga diidentifikasi dikalkulasi dihitung lalu dicatat sebagai persediaan barang dalam proses saya ulang kalau di sini namanya barang dalam proses kalau di sini namanya persediaan barang dalam proses harus bisa dan terakhir akhir periode yang tadi ada pembandingan antara biaya overrate pabrik sesungguhnya dengan yang ditentukan di muka atau yang BOP dibebankan itu pada akhir periode baik satu-satu kita bahas satu jurnal ini bagaimana kalau perusahaan membeli bahan baku harus tahu jurnal bagaimana kalau perusahaan membeli bahan penolong harus tahu jurnal gampang perusahaan membeli bahan baku membeli pakai kas kalau tunai berarti kasnya berkurang kas kredit kalau belum bayar ya utang usaha maka jurnalnya persediaan bahan baku debit persediaan bahan baku itu aset bertambah kalau membeli ya bertambah aset bertambah debit ya persediaan bahan baku debit kas atau utang usaha kredit. Kalau tunai kas, kalau belum bayar ya utang usaha. Masa menjurnal begini nggak bisa? Ini gampang banget. Yang kedua, kalau yang dibeli bahan penolong bagaimana Pak? Sama. Persediaan bahan penolong debit, kas atau utang usaha kredit. Gampang. Itu membeli bahan baku dan membeli bahan penolong. Berikutnya yang kedua, kalau memakai bahan baku bagaimana jurnal? Bahan baku dari gudang ini diambil untuk proses produksi di bawah kesini. Berarti persediaan bahan baku di sini berkurang. Berkurang karena diambil. Yang bertambah adalah barang dalam proses. Maka jurnalnya adalah barang dalam proses bertambah debit untuk membedakan barang dalam proses ini bertambahnya dari unsur BBB atau BTKL atau BOP, belakangnya tambah keterangan. BDP, BBB debit, persediaan bahan bakunya berkurang kredit. Jadi barang ini diambil, dibawa ke sini. BDP-nya bertambah. BDP yang dari unsur bahan baku. BDP, BBB debit, persediaan bahan baku kredit. Berikutnya, kalau yang dipakai bahan penolong gimana Pak? Jurnalnya bahan penolong itu bukan bahan bakunya. Bahan penolong itu adalah biaya tidak langsung. Karena biaya tidak langsung, dia kategorinya masuk BOP. Saya ulang. Bahan penolong itu masuk kategori bahan tidak langsung. Kalau bahan tidak langsung, indirect cost, masuknya kategori BOP. Yang langsung itu adalah bahan baku. Karena bahan penolong ini tidak bisa ditelusur secara langsung kepada wujud fisik produk itu. Bahan penolong contohnya apa? Kalau misalnya perusahaan ada pesanan mebel, bahan penolongnya itu pakunya. Pakunya. Kan tidak bisa ditelusur. Kalau kayunya, kayunya itu bahan baku. Maka jurnalnya bukan kayak tadi. BDP, BBB, barang dalam proses biaya bahan penolong. Bukan begitu. Tapi BOP sesungguhnya. Persediaan bahan penolong, kredit persediaan bahan penolongnya berkurang. Pak, kok saya pernah menjumpai akun BDP, BBB, pak. Barang dalam proses biaya bahan penolong. Pernah, tapi pasti bukan di pokok bahasan harga pokok pesanan ini. Berarti nanti bukan yang ini. Di mana pak? Besok saya jelaskan. Kalau di sini enggak ada istilah BDP, BBB, enggak ada. BOP sesungguhnya. Karena metode harga pokok pesanan. Dia termasuk indirect. Selain bahan baku, selain tenaga kerja langsung, masuknya indirect. Berikutnya, ini masuk kategori BOP. Berikutnya terjadinya beban gaji dan upah. Jurnalnya, beban gaji dan upah, debit, sorry. Ini salah. Salah, salah. Salah ketik saya. Kreditnya adalah kas atau utang gaji dan upah. Kalau sudah dibayar, kreditnya kas. Kalau belum dibayar, utang gaji dan upah. Perhatian, perhatian. Ini salah. Berikutnya, distribusi gaji dan upah. Gaji dan upah tadi didistribusikan, berarti dikredit beban gaji dan upah yang tadinya di jurnal sebelumnya itu posisinya debit. Sekarang kita kredit dengan jumlah yang sama. Berarti hilang. Hapus. Berubah menjadi apa? Yang tenaga kerja langsung ke akun BDP, BTKL. Tenaga kerja langsung itu apa? Tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Jadi kalau dipercetakan, yang mencetak itu. Orang yang mencetak itu. Kalau tenaga kerja tak langsung, masuknya ke BOP sesungguhnya. Tenaga kerja tak langsung itu apa? Tenaga kerja di bagian produksi, tetapi dia tidak langsung menangani produk. Contoh, supervisor produksi, manager produksi, mandor. Lalu yang beban gaji dan upah bagian pemasaran, salesman, salesgirl, masuk beban pemasaran. Lalu untuk gaji dan upah untuk sekretaris, manager umum, bagian akuntansi, masuk beban administrasi umum. Clear ya? Gampang ya? Yang masuk ke biaya produksi tenaga kerja langsung, yang ini. Berikutnya, pembayaran gaji dan upah, utang gaji dan upah debit, kas kredit. Kalau kemarin, jurnal yang nomor berapa tadi, lihat di menit keberapa, terjadinya gaji dan upah sudah dibayar, kreditnya sudah kas, jurnal ini tidak ada. Jurnal ini tidak ada. Tapi kalau yang jurnal sebelumnya itu belum dibayar, ada akun utang gaji dan upah, ada jurnal ini. Berikutnya, terjadinya BOP sesungguhnya. Kita sudah pernah terjadi BOP sesungguhnya dua kali ya, di jurnal ke depan tadi. Apa itu? Satu, bahan penolong. Dua, tenaga kerja tidak langsung. Kita sudah mendebut BOP sesungguhnya dua kali, di jurnal. Boleh dicek di menit keberapa. Saudara, silakan dicek. Menit keberapa. Saat memakai bahan penolong, kita jurnalnya BOP sesungguhnya debit. Saat distribusi gaji dan upah yang untuk tenaga kerja tak langsung, maksudnya BOP sesungguhnya debit. Silakan dicek. Sekarang, selain itu masih ada lagi. Lestrik. Penyusutan mesin, penyusutan gedung pabrik. Pokoknya biaya ini adalah terjadi di Departemen Produksi, selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Pak, berarti depresiasi kantor, Pak. Enggak. Kan kantor. Saya bilang terjadinya di bagian produksi. Kalau depresiasi gedung pabrik, boleh. Depresiasi mesin, boleh. Tapi depresiasi peralatan kantor, enggak masuk. Oke. Jurnalnya adalah, BOP sesungguhnya debit, kreditnya berbagai rekening. Di kredit kalau belum jelas. Kalau sudah jelas ya ini, hutang beban bisa, akumulasi penyusutan mesin bisa, asuransi dibayar di muka. Kalau asuransinya asuransi poti. Kalau dibayar tunai, kas kredit. Kalau belum jelas di soal, ini sering disebut dengan berbagai rekening di kredit atau macam-macam rekening di kredit. Oke. Pembebanan BOP kepada produk. Ini yang nomor enam. Bahan baku sudah pernah. Tenaga kerja langsung sudah pernah. Sekarang BOP. Jurnalnya BDP, BOP. Debit. Kreditnya, BOP dibebankan. Angkanya berdasarkan tarif. Contoh. BOP dibebankan 200 persen dari biaya bahan baku. Ya sudah. Angkanya di sini langsung 200 persen dari biaya bahan baku. Nanti di contohnya itu di video berikutnya. Berikutnya pencatatan persediaan barang jadinya. Saudara, di sini ini tempat produksi. Begitu sudah jadi, maka jurnal ini, berarti saudara ingat ya, barang di sini berkurang ya. Setuju ya. Karena diambil, dibawa ke sini. Barang di sini, persediaan barang jadinya bertambah. Aset bertambah debit. Pasti jurnalnya persediaan barang jadi debit. Kreditnya, barang dalam proses. Karena ini diambil, dibawa ke sini. Berkurang. BDP-BBB, BDP-BTKL, BDP-BP. Mudah banget. Berikutnya, penjualan atau penyerahan barang kepada konsumen. Ya. Ini. Berarti barang di gudang ini berkurang. Diserahkan kepada pemesan. Maka jurnalnya, kas atau piutang usaha debit penjualan kredit. Angkanya sebesar harga jual. Harga pokok penjualan, debit persediaan barang jadi kredit sebesar harga pokok. Selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan, namanya lapak kotor. Nah, ini. Pada saat penyerahan kepada pemesan, jurnalnya seperti ini. Ada dua jurnal. Berikutnya, pada akhir periode, barang yang ada di sini dan belum selesai sampai akhir periode, harus dihitung juga karena mau dilaporkan. Dilaporan keuangan. Persediaan Barang Dalam Proses. Itu juga aset. Barang yang belum selesai, diproduksi sampai akhir periode. Nah, jurnal nomor delapan ini jurnalnya, Persediaan Barang Dalam Proses. Debit, BDP-BBB Kredit, BDP-BTKL Kredit, BDP-BBB Kredit. Kalau di sini namanya BDP, Barang Dalam Proses. Kalau dibawa ke sini, namanya Persediaan Barang Dalam Proses. Secara fisik, tidak harus dibawa ke gudang. Secara fisik, ya biar di bagian produksi, ya enggak apa-apa. Tapi ini pencatatannya seolah-olah alurnya seperti ini. Lalu berikutnya, akhir periode lagi, jurnalnya adalah penutupan akun BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya. Saudara, lihat di jurnal berikutnya, cari akun BOP dibebankan. BOP dibebankan. Di menit keberapa, sobat, saudara cari. Pasti tempatnya kredit, BOP dibebankan. Nah, itu ditutup. Biar nol, maka akun BOP dibebankan harus di debit sebesar angka yang sama. Maka jurnalnya, BOP dibebankan debit ke BOP sesungguhnya, kreditnya BOP sesungguhnya. Setelah itu, mencatat selisih BOP. Jika BOP dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya, maka selisihnya namanya menguntungkan. Jadi kita membebankan pesanan tertentu, kita bebani BOP 10 juta. Ternyata prakteknya, itu habis listrik sekian, depresiasi sekian, depresiasi sekian, ternyata yang dibebankan itu lebih tinggi daripada yang sesungguhnya terjadi. Maka namanya selisih menguntungkan. Jurnalnya, BOP sesungguhnya debit, selisih BOP kredit. Disebut menguntungkan, posisinya pasti kredit. Karena seperti akun pendapatan atau labda tempatnya kredit. Pak, enak ya Pak, menguntungkan. Bukan, ini keuntungan semua. Kalau kita menetapkan BOP dibebankan terlalu tinggi, akibatnya harga pokok produksi yang kita bebankan kepada pemesan terlalu tinggi, harga kita enggak bersaing. Nanti enggak laku kita, pemesan akan lari semuanya. Maka yang dimaksud selisih menguntungkan ini, menguntungkan semua saja. Jadi jangan mencari laba dari selisih menguntungkan ini. Atau sebaliknya, jika BOP dibebankan lebih kecil dari BOP sesungguhnya, namanya selisih merugikan. Artinya kita membebani BOP kepada pesanan tertentu terlalu rendah. Kita tombok. Kita membebani kepada pemesan itu 10 juta, ternyata kita bayar, liste bayar, ini habis 11 juta. Nah, selisih yang merugikan. Maka jurnalnya selisih BOP debit, BOP sesungguhnya kredit. Selisih BOP tempatnya debit, ini merugikan. Seperti akun beban atau akun berugian. Ini konsep jurnalnya. Nanti latihannya ada di video berikut. Berarti pencatatan selesai. Berikutnya adalah pelaporan. Laporannya berbentuk kartu pesanan. Di konsep dasar, video yang sebelumnya, kita sudah jelas bahwa laporan biaya produksinya, setiap pesanan, satu laporan. Setiap pesanan, satu laporan. Tidak boleh dicampur dengan yang lain. Kasus Safira dan Ibu Divani, Safira yang marah itu ya ini. Maka miliknya Safira harus dihitung laporan biaya produksi satu. Miliknya Ibu Divani, hitung satu. Pemesan yang lain, hitung satu. Hitung satu. Hitung satu. Ada laporan biaya produksi, laporan biaya produksi, laporan biaya produksi. Tiap pesanan, maka disebut job sheet kartu pesanan. Bentuknya seperti ini. Kartu pesanan. Ini identitas. Ini identitas. Nomor pesanan, nama barang, tanggal pesan, tanggal selesai, nama pemesan, alamat pemesan, jumlah unit, harga jual per unit. Ini kelompok, tiga kelompok biaya produksi. Kita lihat ini. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya over rate public. Jumlah biayanya bahan baku berapa, BTKL berapa, BOP berapa. Setelah itu, di total biaya produksi berapa, unit produksinya berapa. Contoh, total biaya produksi 10 juta. Jumlah unit produksinya 10 ribu unit. Berarti biaya produksi per unit seri. Harga jualnya di sini tinggal, biaya produksi ini per unit, ditambah laba tertentu, jadi harga jual yang ditetapkan kepada pemesan. Itu kartu pesanan. Gampang banget ya. Gampang banget. Nah, dari sumber yang lain, pakai buku yang lain, ini contohnya seperti ini. Sama saja. Ini identitas. Customer detail, customer address, contact, phone, fax, email, job status, contract agreement date, estimated start date, dan seterusnya. Ini direct material, di sini. Lalu direct labor, berapa. Lalu manufacturing overhead, based on, didasarkan pada, atau tarifnya apa, jumlahnya sekian. Summary, totalnya, direct material sekian, direct labor sekian, factory overhead based on, titik-titik, sekian. total job cost sekian, total biaya produksinya sekian. Kalau dibagi jumlah unit produk, ketemu harga pokok produksi per unit. Ditambah laba tertentu, ketemu harga jual, yang harus dibayar oleh pemesan. Demikian, untuk contoh realnya, simak video berikutnya. Baik, saya ingatkan, bagi saudara pemirsa, yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, agar selalu menerima, video-video terbaru dari saya. video-video tentang, pembelajaran akuntansi. Terima kasih. Wallahul mu'afiq ila ku'amid tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.